apa aja ya yang keluar Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Destri Carlina, nah berdasarkan video sebelumnya, hari ini saya akan berbagi sedikit materi tentang SKB, yaitu tentang tanda baca ICD-10 untuk tahun kemarin, itu ada soal yang keluar tentang tanda baca ICD yaitu tentang NOS dan NEC barangkali nih, untuk yang tahun sekarang, itu juga bakal keluar lagi, tapi untuk tanda baca yang lainnya, jadi mari kita sama-sama review tanda baca di ICD itu ada apa aja, sebelum saya melanjutkan lebih lanjut, sebenarnya ICD itu apa sih? kepanjangannya itu apa? barangkali kita itu koder atau kita sering berkecimpung dalam dunia per-ICD-an, tapi ketika ditanya, kayak kemarin saya dapet soal kayak gitu, ICD itu singkatannya, kepanjangannya apa? ternyata kayak rada ngeblend juga ICD itu adalah International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems, dan untuk ICD yang saya pegang ini adalah ICD volume 2, karena kita akan mereview materi untuk tanda-tanda ICD 10, yaitu ada di volume yang kedua, yaitu Instruction Manual nah, untuk ICD ini, ini adalah versi yang ke-10 jadi, untuk revisi yang ke-10 dan edisi tahun 2010 dan baru-baru ini, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ternyata nih ICD 11 itu udah ada sejak tahun 2018 ya kan, barangkali nih, siapa tahu besok di soal SKB juga dipertanyakan tentang sejarah ICD dan update informasi tentang ICD ternyata ICD 11 itu rilis pada tanggal 18 Juni 2018 pertanyaannya adalah kenapa? kok sekarang belum diimplementasikan? karena pada tahap rilis di tahun 2018 ini masih tahap persiapan implementasi termasuk juga translating ke beberapa bahasa di negara-negara anggota WHO tapi kok, kenapa di Indonesia kita tuh nggak pakai ICD yang bahasa Indonesia ya saya juga itu kurang paham dan mungkin untuk para coder juga paling enak atau paling mudah kita menggunakan bahasa yang asli dari ICD-nya, yaitu bahasa Inggris jadi, ICD 11 itu diserahkan di Executive Board meeting yang ke-144 dan juga diserahkan ke-70 second World Health Assembly pada bulan Mei 2019 untuk yang tadi diserahkan di Executive Board meeting itu pada bulan Januari 2019 nah, ternyata untuk implementasinya untuk beberapa negara anggota itu akan menyerahkan atau melaporkan bahwa negara mereka sudah mengimplementasikan ICD 11 itu pada tanggal 1 Januari 2022 jadi, masih sekitar 2 tahun lagi ya ICD 11 itu akan diimplementasikan ya, kita tunggu aja kabar terbaru apakah kita akan beralih dari ICD 10 ke ICD yang lebih terbaru mari kita review materi tentang tanda baca di ICD 10 yang pertama parenthesis parenthesis atau tanda kurung itu digunakan di 4 kondisi penting dalam kita mengkode di ICD 10 yang pertama itu adalah digunakan untuk mengurung kata pelengkap misalnya kita ambil contoh di kode I10 di kode I10 kita bisa melihat bahwa hypertension dalam kurung arterial dalam kurung benane dalam kurung essential dalam kurung malignant dalam kurung primary dalam kurung systemic jadi penggunakan parenthesis ini digunakan untuk mengurung kata-kata pelengkap di diagnosa itu yang kedua adalah mengurung exclusion term yaitu kata pengecuali kita contoh ya untuk H 01.0 bleparitis excludes yaitu bleparokonjunctivitis dan dalam tanda kurung itu ada H10.5 jadi bleparitis itu kecuali bleparokonjunctivitis terus yang ketiga juga digunakan pada block titles atau judul block misal kita lihat di dalam kurung E15 sampai dengan E16 yang terakhir adalah module classification atau digunakan ketika kita mengkode danger dan asteris dan sekalian aja kita jelaskan untuk danger dan asteris jadi untuk danger itu adalah kode utama penyebab penyakit dan untuk asteris itu adalah manifestasi atau penyakit yang muncul ketika ada kode danger itu sendiri jadi untuk danger dan asteris itu tidak bisa dipisahkan jadi mereka itu harus selalu ada kemudian yang kedua adalah square brackets square brackets ini digunakan pada tiga hal nah langsung aja kita kasih contoh nih untuk A30 itu kan ada leprosi dan itu ada square brackets yang dalam di dalam square brackets itu ada hanssen disease nah penggunaannya disitu kemudian yang kedua sebagai peringatan bahwa ada notes yang harus dibaca contohnya kita berikan contoh C00.8 yaitu overlapping relation of lip nah disini ada tanda kurung yaitu kita disuruh melihat note 5 di awal chapter jadi masih ada nih keterangan untuk kita lihat lagi biar kodenya lebih lengkap nah seperti itu kemudian yang selanjutnya untuk merujuk catatan sebelumnya pada subdivisi 4 karakter misalnya seperti ini K27 yaitu peptic ulcer nah disini kan side-nya unspecified kita disuruh untuk melengkapi untuk side-nya ini biar kodenya itu lengkap nah itu penggunaan 3 square brackets yang pertama adalah untuk mengurung sinonim yang kedua adalah untuk merujuk bahwa ada catatan yang harus dibaca bisa di awal chapter atau dimana yang ketiga yaitu merujuk bahwa adanya karakter keempat yang harus kita cari selanjutnya adalah colon atau titik 2 digunakan pada daftar inclusion dan exclusion bila kata yang mendahuluinya itu bukan merupakan kata yang lengkap k00 disini kan ada disorder of tooth development and eruption ini ada exclude atau exclusion titik 2 embedded and impacted teeth nah disini penggunaan dari colon selanjutnya adalah brace atau kurung kurawal yaitu untuk mengelompokkan secara urut istilah-istilah untuk menunjukkan kalimat sebelumnya yang merupakan kalimat yang belum lengkap jadi nih misal ada contohnya adalah O71.6 nah di O71.6 ini kan ada banyak sekali di daftar-daftar ada 1, 2, 3, 4 nah itu semua di kurung kurawal dan itu menunjukkan obstetric jadi intinya adalah mengelompokkan istilah-istilah yang ada dalam suatu kode selanjutnya adalah tentang NOS kepanjangannya adalah not otherwise specified maksudnya adalah kode yang unspecified jadi belum spesifik jadi untuk kode yang ada tanda NOS itu perlu dibuka-buka lagi apakah di dokumen rekan medisnya itu masih ada catatan-catatan yang bisa membantu kita nih untuk mengkode suatu diagnosa lebih lengkap lagi yang selanjutnya adalah NEC yaitu not elsewhere classified tidak diklasifikasikan di tempat lain maksudnya gimana sih kenapa harus ada NEC karena varian tertentu bisa saja muncul di bagian lain itu kan ada diagnosa pneumonia due to other infectious organism not elsewhere classified untuk di bawah J16 itu ada J16.0 dan J16.8 dan yang membedakan keduanya itu adalah infeksinya jadi infeksinya itu disebabkan oleh apa jadi untuk NEC ini kayak udah lebih ke spesifik sih karena kan tidak di klasifikasikan di tempat lain tapi kita juga harus teliti karena untuk diagnosa-diagnosa tertentu masih ada karakteristik yang berbeda jadi kayak memberikan peringatan bahwa karakteristik yang mana yang kita pilih selanjutnya adalah point dash jadi point dash ini itu berbentuk titik dan strip titik dan strip ini menandakan bahwa masih ada kode kode yang digantikan dalam tanda strip ini yang harus kita cari kode itu masih belum lengkap seperti itu jadi mungkin itu aja untuk materi yang bisa kita review bersama-sama kalau misal untuk teman-teman yang sedang bersiapan tes SKB tapi masih terhambat waktu untuk belajar ya kita belajar bareng-bareng kita belajar sama-sama dan juga untuk tadi yang sudah saya sampaikan apabila ada sesuatu yang perlu diluruskan atau ada sesuatu yang perlu ditambahkan silakan ditambahin di kolom komentar di bawah terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk meng-share materi-materi SKB tentang rekan medis selanjutnya dadah selamat menikmati